Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel hobi kelinci Oke teman-teman kali ini saya akan berikan video yang dimana Insyaallah bermanfaat sekali untuk teman-teman khususnya peternak kelinci nah tema kali ini yaitu sebab kegagalan ternak kelinci nah ini simple teman-teman ya jadi teman-teman misalkan kebanyakan orang itu ternak kelinci banyak yang gagal nah disini saya akan jelaskan sedikit tentang sebab-sebab ya kegagalan ternak kelinci agar apa agar teman-teman yang ingin misalkan ingin pemula ingin ternak kelinci agar tidak gagal atau rugi ya teman-teman nah ini sambil saya kasih pakan kelinci sambil absen ya sudah tiga hari saya enggak upload video karena kesibukan kerja alhamdulillah ini malam sempat bikin video nah yang bikinkan tutorial pembuatan kandang ya maaf saya belum bisa bikinkan teman-teman 4 ya part 3 bikin kandang hobi kelinci nah itu belum saya pegang karena wah sibuk sekali ya teman-teman oke langsung saja pembahasan ya teman-teman nah ini masih pakai Polar ya teman-teman Hai nah sambil kasih pakan ya teman-teman sama agak apa ya bicara tentang kelinci ya santai sambil absen channel hobi kelinci ya semoga channel hobi kelinci ini tempatnya teman-teman peternak ngumpul ya Insya Allah nanti sama-sama belajar yang dimana banyak sekali masalah kelinci ya karena di dunia tenak kelinci perbedaan manajemen itu banyak teman-teman jadi bisa di-share cara atau manajemen di kandang teman-teman yang misalkan sudah berhasil ya jadi setiap ternak itu beda-beda manajemennya nah ini Polar ya tetap saya pakai Polar ini kalau misalkan ternaknya jenis lokal jenisnya jenisnya itu enggak begitu eh seperti kelinci hias yang biasanya kontes ya enggak papa kasih pakan seperti ini kalau misalkan kelinci nya hias bisa pakai pelet ya karena pakan ini juga pengaruh ke bulu temen-temen bulunya enggak bisa bagus kalau ini khusus kelinci yang standar ya standar nggak begitu bagus ini ini kelinci saya jenis dead ya Iya bener hias ya tapi saya kasih ini anda juga bagus-bagus sekali nah ini ternak-tenak kelinci saya sedang menunggu kasih pakan nah oke teman-teman balik lagi pembahasan sebab kegagalan ternak kelinci nah ini guys ya saya jelaskan disini yang dimana teman-teman yang biasanya gagal ternak kelinci kebanyakan teman-teman berambisi ya berambisi hasil hasil untuk mendapatkan pendapatan dari ternak kelinci jadi ambisi biar tidak apa yang namanya enggak terlalu terfikirkan ya bisa teman-teman pikirkan kesehatan kelinci saja dan teman-teman jadi enggak usah mikir apa ya pendapatan jadi kita mikirnya kesehatan kelinci dan teman-teman kemudian kita sukai dulu kelinci nya baru Insya Allah nanti hasilnya mengikuti kebanyakan kan ambisi untung untung kemudian banyak sebab pengeluaran nah pengeluaran itu jadi hitungan yang kemudian akan menjadikan orang kalau misalkan berpikir hitungannya itu jauh dari pendapatan dia akan gulung tikaran teman-teman ya dia akan berusaha mencari yang pengeluarannya sedikit padahal kalau misalkan pengeluaran banyak itu biasanya dari pakan ya misalkan pakannya itu cari yang yang misalkan murah itu biasanya kalau tidak punya pengetahuan itu biasanya gagal teman-teman misalkan pakannya itu dedek dedek ya katul itu biasanya teman-teman gagal ya teman-teman karena dedek atau katul itu termasuk makanan yang panas ya di perut kelinci jadi teman-teman biasanya pakai itu banyak yang gagal kemudian hampas tahu kemudian hampas tahunya tidak tahu caranya biasanya juga mati kemudian full hijauan teman-teman biasanya kalau kegagalan itu biasanya dari teman-teman full hijauan ya ya dua bulan tiga bulan mungkin ya pakan full hijauan itu aman tapi di saat cuaca tidak nentu biasanya kelinci tiba-tiba akan bermasalah Nah itu juga pengaruh dari pakan full hijauan jadinya baik yang gimana ya pakannya harus kalau misalkan pemula cari yang benar-benar aman dan temannya benar-benar aman kemudian eh sudah teruji di peternak aman Nah itu biar kelinci tetap sehat ya teman-teman Nah Alhamdulillah ini di kanan saya banyak sekali yang lahiran dan teman-teman lahiran sudah banyak yang booking ya banyak yang booking anak-an jenis dat ya saya jualnya yaitu sapihan teman-teman sapihan untuk kelinci jenis dat mini ini dibanderol harga kalau simetris harganya yaitu sekitar 250 sepasang ya ini lagi hamil ya Insya Allah lagi hamil tua ini bisa dilihat makanya kalau hamil itu dikasih lebih banyak teman-teman agar apa agar nanti kalau misalkan judah lahiran dia akan tidak stres kemudian sebab kegagaran lagi ya kurang teliti teman-teman di dalam tanah penci itu harus ekstra teliti dalam apa ya dalam manajemen pakan kemudian kesehatan kemudian kandang ya itu sangat penting sekali karena kelinci itu harus diperhatikan apa ya semuanya tidak bisa kalau misalkan kelinci itu pakannya bagus manajemennya tidak bagus ya percuma itu percuma sekali jadi harus semuanya jalan dari manajemen pakan kemudian kesehatan kemudian kandang sirkulasi yaitu sangat penting sekali nah itu ya teman-teman alhamdulillah di kandang sirkulasi ini aman aman sekali pakannya cukup murah sekali yaitu polar ya nah alhamdulillah uh lagi nunggu teman-teman kemudian sebab berikutnya kegagalan tidak bisa menjual ya misalkan sudah beranak banyak tidak bisa menjual kelinci nah atau kelincinya dibeli harga murah nah itu ya jadi itu akan menyebabkan ternak kelinci males ya kalau misalkan harganya murah kemudian tidak bisa menjual kalau biasanya ternak pusing kemudian akhirnya gulung tikar nah solusinya yaitu selalu update di grup ya di grup peternakan kelinci misalkan grup komunitas kelinci misalkan teman-teman ingin berjualan atau sekedar absen di grup biar teman-teman ternaknya itu dikenal kalau sudah dikenal misalkan nanti ada pemula ya teman-teman Insya Allah nanti langsung apa ya pesan di Facebook teman-teman jadi kebanyakan kalau aktif di grup Insya Allah ternaknya akan dikenal teman-teman kalau sudah dikenal Insya Allah nanti bisa penjualnya bisa ditawar atau tidak murah Insya Allah itu ya karena pemula itu kebanyakan tidak mengerti harga jadi kita kalau misalkan banyak yang lihat di grup kemudian lihat kelinci biasanya itu pemula yang tidak tahu harga biasanya tidak terlalu nego banyak-banyak ya jadi itu solusi untuk penjualan kelinci nah itu teman-teman Alhamdulillah ini lahiran juga ini baru lahiran Alhamdulillah ada yang lahiran ada sudah segini ada yang sudah gede-gede Alhamdulillah ya sudah banyak sekali yang produk karena saya nggak pernah beli induannya jadi kelinci kelinci saya besarkan yang saya sisakan ya buat siapan dan buat induan generasi penerus wah Nah itu teman-teman ya sebabnya banyak sekali sebabnya kemudian sebab kegagalan lagi ya teman-teman yaitu ikut-ikutan nah itu sangat tidak bagus sekali ya kalau teman-teman ingin ternak kelinci tapi ikut-ikutan nah maksudnya ikut-ikutan tuh misalkan ada ternak kelinci daging teman-teman ikut-ikutan kelinci berdaging kelinci rek teman-teman ikutan kelinci rek jadi itu juga membuat orang itu juga gagal ya ternak karena tidak disukai kelinci nya jadi kalau ingin ternak itu kelinci yang disukai otomatis kita akan selalu berusaha kesehatan kelinci full ya jadi ibaratnya nggak eman kalau misalkan ikut-ikutan dalam arti yang disana kelinci daging kemudian pengeluaran banyak tidak bisa manajemen otomatis pengeluaran banyak ya sedangkan yang ternak kelinci daging itu mungkin sudah tahu cara manajemen pakannya agar pakannya tidak banyak-banyak ya pengeluaran itu caranya oke ya sekedar bincang-bincang ternak kelinci ya semoga yang suka hobi kelinci ya lihat terlihat seperti ini senang ya sambil sambil bagi ilmu iya Alhamdulillah ini baru lahiran gendut-gendut teman-teman ini juga Insya Allah hamil ini agak galak nah pernahkah pernahkah teman-teman kasih pakan seperti ini kemudian dicakar atau digigit ya itu tandanya kelinci nya kurang perhatian teman-teman kurang perhatian di lus-lus itu biasanya kelinci akan sering nyakar atau digigit pemilik kemudian sebab berikutnya yang membuat ternak kelinci gagal terlalu sibuk ya terlalu sibuk sampai tidak mengurusi manajemen ternak kelinci maksudnya bagaimana ya terlalu sibuk kerja misalkan ya terlalu misalkan terlalu sibuk kerja kemudian tidak mengontrol kelinci nya dari segi kesehatan kemudian pakan bagaimana pakan yang misalkan sudah nggak kemakan harus tepat dibuang kemudian manajemen kebersihan teman-teman itu juga pengaruh ya jadi teman-teman bisa lakukan manajemen yang bagus untuk kesehatan kelinci kemudian sebab berikutnya yaitu kandang ya kandang juga pengaruh teman-teman kandangnya misalkan kotor itu juga kita akan males ke kandang kelinci Oke teman-teman ya ini mau isak ya mau aden cukup sekian untuk videonya semoga bermanfaat banyak sebab yang sudah saya jelaskan semoga bermanfaat untuk teman-teman ya nah itu sudah aden terima kasih sudah mampir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hobi kelinci